Kembali di seputar Aideus yang pemirsa kota Karangkupang, Dusa Tenggara Timur menyimpan berbagai persona alam dan budaya. Salah satunya adalah kerajinan kain tenun. Di masa kini tak banyak yang melestarikannya. Rekan Daniel Willy, Herutri Yuniarto dan Alfian Prayudi mengajak Anda menyusuri kampung tenun khas NTT di ibu kota Kupang. Pelajar menenun dan mengenal beragam macam kain kebanggaan masyarakat NTT. Matahari bersinar di ufuk timur. Perjalanan saya menapaki Indonesia dimulai di sini. Tepat di besisir Kupang, kota yang dibangun di atas Karang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Saya beruntung bisa menjejakan kaki di kota indah di wilayah timur Indonesia ini. Nama Kupang kini mendunia, salah satunya karena kerajinan khas masyarakat Nusa Tenggara. Saya berkesempatan mengunjungi kampung tenun Iyumwoken di kelurahan Kolhua, Kupang. Kampung ini didiami suku Helong, suku asli kota Kupang. Kampung ini juga menjadi satu-satunya kampung adat Helong yang masih tersisa hingga kini. Lebih dari 150 perajin tenun bekerja di sini. Rata-rata wanita berusia 40-an tahun ke atas. Saya memanggil mereka Mama. Panggilan bagi kaum ibu di sini. Sembari menenun mereka suka bernyanyi, salah satunya lagu berjudul Arambeti. Lagu yang kerap dinyanyikan saat suku Helong bergotong royong membangun rumah. Tenun yang dibuat para Mama ini namanya sotis. Ditenun langsung dari benang sutra beraneka warna. Tenun Kupang berwarna dasar merah tua yang merupakan ciri khas yang diwariskan sejak zaman nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kalau pengerjaan tenun seperti ini biasanya selesainya berapa lama Mama? Kalau tidak sibuk bisa satu bulan, tapi kalau sibuk bisa lebih dari satu bulan. Ini biasa kain seperti ini dipakainya ketika upacara atau sehari-hari? Ke gereja, pesta nikah, adat. Maknanya sendiri buat suku Helong. Apa sih makna dari kain tenun ini Mama? Supaya jangan hilang. Supaya jangan hilang. Budaya Helong atau kain adat daripada orang Helong. Kalau saya belajar bikin tenun boleh? Bisa. Saya pakai alatnya boleh? Bisa, bisa. Coba apa bisa? Kita lihat kira-kira saya punya bakat untuk menenun kain ala Nusa Tenggara Timur. Mama pinjam ya Mama ya. Saya pun berkesempatan mencoba menenun kain khas NTT. Wah, ternyata tidak mudah. Ternyata tidak mudah membuat kain tenun seperti ini. Butuh waktu berbulan-bulan lamanya setiap hari hingga berjam-jam lamanya untuk bisa menyelesaikan satu kain tenun. Dan butuh keahlian yang sangat-sangat luar biasa tinggi hingga bertahun-tahun lamanya untuk mempelajari membuat kain tenun seperti ini. Nah, buat Anda yang hendak memiliki kain tenun perlu diperhatikan ada perbedaan antara tenun perempuan dan tenun yang dipakai oleh laki-laki. Oh, jadi ini sehari-hari yang dipakai para pria di Nusa Tenggara Timur seperti ini ya. Tenun, kerajinan khas Nusantara yang membuat nama Nusa Tenggara Timur harum di mata dunia sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia. Tak mudah membuat kain tenun seperti ini, butuh waktu berbulan-bulan lamanya. Bahkan untuk mempelajari, untuk membuat kain tenun seperti ini pun butuh keahlian yang luar biasa dan dipelajari dalam waktu bertahun-tahun. Kain tenun ini telah membuat nama Nusa Tenggara Timur harum di mata dunia. Dan juga membuat Indonesia bangga. Ayo, kita bangga Indonesia. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur dan yang melalui Tungwel, Akan Pak Yudi, Herutri Bumiarto. Terima kasih.